Pemirsa jagad hiburan tanah air tiba-tiba dikejutkan dengan cerita di halaman foto berbagi milik seorang wanita bernama Tiga Setiagara. Video dirinya yang menangis sesegukan itu langsung viral. Menurut wanita yang dikenal sebagai Lady Rocker ini, ia telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya bernama James Auron Tolley, warga Amerika Serikat. Tak hanya itu, tiga Setiagara juga meronta-ronta minta tolong agar dirinya bisa bebas dan keluar dari tempat tinggalnya. Buat orang-orang Indonesia, gue pengen jujur sama lo semua. Kenapa gue pincang? Itu karena James lutut gue sampai lutut gue, makanya gue ada operasi. Oke? Dan gue tahan, gue bohong sama lawyer, gue bohong sama dokter, gue bohong sama semua orang karena gue try, gue memprotect laki gue. Gue gak mau dia di penjara atau segala macem. Gara sepertinya sudah tak kuat lagi diperlakukan kasar oleh suaminya sendiri. Di dalam video itu, Gara juga mengaku sempat menghubungi pihak berwajib setempat, namun laporannya dinilai bohong dan konon pihak berwajib lebih percaya kepada suaminya. Akibat dari KDRT yang diterimanya, Gara mengalami cedera serius di bagian kaki. Di 212 polisi. Siapapun kalian yang ngerti Amerika, tolong. Tolong bantu gue, tolong. Gue pengen keluar dari sini. Tolong. Tadi 2 polisi atau 3 polisi malah bawa James. Karena James itu manis ngomong ya. Manis banget. Dan dia bisa bikin polisi percaya. Harusnya polisi percaya sama gue. Gila gue bincang, gue operasi. Gue di***g sebelumnya, tapi gue gak bilang. Sekarang ini waktunya. Udah 1 tahun gue nahan. Gue pengen pulang. Gue pengen pulang ke Indonesia. Gue pengen pulang. Tolong. Tolong siapapun kalian yang tahu embassy. Embassy Indonesia. Gue pernah browsing, tapi itu di Washington atau apapun. Tolong. Tolong. Gue gak tahu harus hubungin siapa. Tolong banget. Tolong banget. Tolong. Tolong. Gue tinggal di resident in Marriott, Ohio. Lewat unggahannya di laman media sosial, Garrett terlihat sedang berada di rumah sakit. Ia terbaring lemah di rumah sakit dengan caption di selengkat Rambo. Di awal KDRT hingga lutut kirinya cedera para, Garrett tidak pernah mengungkap jika itu semua dilakukan oleh sang suami. Namun karena belakangan, James sering menganiaya dirinya, Ia tak sanggup dan akhirnya meminta tolong kepada Halayak hingga ke Konsulat General Republik Indonesia di Chicago. Agar ia bisa pulang ke Indonesia. Maksud gue, gue minta tolong 911 untuk hubungin embassy Indonesia. Untuk pulangin gue. Gue udah gak kuat. Gue bohong sama lu semua di Instagram. Gue bohong sama keluarga gue. Gue udah gak kuat di sini. Siapapun yang nonton. Siapapun yang nonton Instagram, Gue tolong telepon embassy Indonesia. Gue gak ngerti. Gue gaptaik banget. Gue harus gimana. Gue gak tau. Gue mau pulang di Indonesia. Gue mau pulang ke Indonesia. Tolong. Tolong. Disini polisi juga sarkastik. Sarkastik. Bilang gue pembohong. Buat apa gue bohong. Gak ada untungnya gue bohong. Please tolong siapapun. Siapapun yang nonton video gue ini. Tolong pulangin gue. Pulangin gue. Gue harus kemana. Tolong. Tolongin gue. Dan juga yang membuat heboh di Jagat Maya adalah tiga setia Gara disebut-sebut adalah anak dari aktor ternama Ray Saitapi. Lantaran di setiap unggahan Instagramnya, Gara selalu menyebut Ray dengan sebutan Pah dan Papi. Namun Ray langsung merespon kabar tersebut jika ia hanya sebatas rekan kerja saat bermain silam. Meski demikian Ray Saitapi berusaha untuk menolong Gara. Tangis dan permintaan tolong tiga setia Gara juga membuat Nikita Mirzani tersentuh untuk membantu. Melalui direct message, Miki bakal membantunya pulang dengan membelikannya tiket lantaran Gara mengaku tidak punya uang. Akan tetapi Gara semakin galau. Karena jika pulang ke Indonesia, wanita ini tahu akan diledek oleh keluarganya dan takut tak punya pekerjaan. Atas jawaban Gara tersebut, Niki pun langsung menjawab singkat dengan menulis hadeh. Tadi kan dia nangis-nangis. Terus pas ngeliat followingnya, Followingnya cuma Niki doang kan. Kayaknya ngefans banget. Terus langsung DM directly ke dia. Sama dia juga di Thales, langsung di-reply directly juga. Ya, Niki speechless aja. Niki mau bantuin ikhlas. Tapi dia kayaknya masih labil gitu. Masih antara mau mau nggak. Kan dia bilang katanya nggak punya biaya untuk ke Indonesia. Niki menaruhkan diri. Dan kebetulan ada Kak Fitri juga di New York gitu kan. Kak Fitri juga udah bersedia untuk bawa dia ke Jakarta gitu. Dengan pokoknya semua ditanggung. Hingga kini pihak KJRI telah berhasil berkomunikasi dengan tiga setiap Gara. Dan pihak KJRI pun tengah memantau dan berusaha membantu dia.